Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dalam video mata pelajaran secara Indonesia kelas 11 semester 1 Pada video kali ini kita akan membahas mengenai peristiwa Somba Pemuda Topik materi yang akan kita bahas yang pertama adalah latar belakang Yang kedua adalah sidang kongres pemuda ke satu Yang ketiga adalah sidang kongres pemuda yang ketiga Dan yang terakhir adalah keputusan sidang kongres pemuda Latar belakang Yang pertama karena politik etis dan pendidikan bangsa Indonesia Politik etis memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mengenyam pendidikan Yang akan melahirkan kelompok-kelompok terpelajar Dan akhirnya membawa perubahan yang besar Yaitu persatuan Indonesia ataupun nasionalisme Yang kedua adalah PR sebagai saluran pergerakan nasional PR dijadikan alat untuk bertukar pikiran Dan menyebarkan nasionalisme di kalangan kelompok terpelajar Dan mengkritik kebijakan kolonial Yang ketiga adalah kebangkitnya nasionalisme bangsa Indonesia Diawali dari penirian Budi Utomo 1908 Telah mempengaruhi pemilik geran bangsa Indonesia untuk menumbuhkan nasionalisme Melalui kemunculan berbagai organisasi Yang selanjutnya adalah kemunculan organisasi pemuda Kemunculan organisasi pemuda melahirkan sebuah pandangan tentang kedaeran yang menuju ke nasionalisme Dan diwujudkan dalam sebuah aksi yaitu Sumpah Pemuda Persiapan Kongres Pemuda ke-1 Pada tanggal 15 November 1925 Dilaksanakan pertemuan antara organisasi-organisasi pemuda Pertemuan antara organisasi pemuda itu dihadiri oleh Yung Yafa, Yung Sumatera Pond, Yung Ambon, Yung Selebes, dan Yung Minahasa Tujuannya adalah untuk membahas diselenggarakannya Kongres Pemuda yang pertama Maka dilaksanakanlah Kongres Pemuda pertama Tempat berada di gedung Fris Melser Slogaya Waktu tanggal 30 April 1926 Anggota rapat Kongres Pemuda pertama dipimpin oleh M. Trabahani Dan Sumarmo ditetapkan sebagai wakilnya Sedangkan posisi sekretaris diisi oleh Jamaluddin Adi Negoro dan Su Warso Selaku Benahara Tujuan Kongres ke-1 yaitu adalah Untuk mencapai perkumpulan pemuda yang tunggal Yaitu membentuk suatu badan sentral Sehingga dapat mempererat hubungan antara Sesama perkumpulan pemuda Perkumpulan Kongres Pemuda ini Dilaksanakan selama 3 kali pertemuan Pertemuan pertama Berisi tentang M. Trabahani mengajak seluruh peserta Kongres Untuk meningkatkan semangat kerjasama Di antara asosiasi-asosiasi kepemudaan di Indonesia Untuk melawan kolonial Pada pertemuan kedua Membahas mengenai posisi perempuan Yang dibawakan oleh tiga pembicara Yaitu Bener Johan Stisye Si Shaulu Adam Dan Ja So Di Pura Pertemuan ketiga Disampaikan pendapat Muhammad Yamin Yang menyarankan Baagar Bahasa Melayu dapat dipergunakan Sebagai bahasa Bermasatu bangsa Indonesia Dan dipergunakan oleh pemuda Pada masa itu Keputusan Kongres ke-1 Pertemuan pada Tanggal 15 Agustus 1926 Dengan menyempakati Pembentukan organisasi pemuda Yang menangui semua Yaitu Yang Indonesia Landasan dasar Organisasi ini Adalah Asas kebangsaan Dan nasionalisme Tokoh-tokoh dalam Yung Indonesia Di antara Sultan Syahrir Suwiryo Halim Muhammad Tamzil Yusuf Pandi Dan Noto Kusumo Pendidikan PPBI Atau Persatuan Pelajar Pelajar Indonesia Tahun 1926 Ketua Perkumpulan Pelaksanaan Sosial Dan Politik Kongres Pemuda Yang ke-2 Pelaksanaan Kongres Pemuda Kedua ini Diselenggarakan selama Tiga hari Yaitu Dua hari 27 Sampai 28 Oktober 1928 Pada rapat pertama 27 Oktober 1928 Berisi amanat Soekarno Sugondo Dan Muhammad Yamin Yang mempertegas Faktor yang dapat Memperkuat persatuan Bangsa Yaitu Sejarah Hukum Bahasa Pendidikan Dan Kemauan Pada rapat Yang ke-2 28 Oktober 1928 Membahas Hal-hal yang berkaitan Pendidikan Beberapa tokoh Yang tapil Misalnya Nuna Purnomo Mulan S Dan Mangun Sar Koro Rapat yang ketiga Masih di hari yang sama 28 Oktober 1928 B.S. Supraman Menyanyikan lagu Indonesia Raya Sebagai lagu Kebangsaan Dan Bendera Merah Putih Sebagai bendera Kebangsaan Serta juga D. Ucapkanlah Ikar Pemuda Yang Juga Dilaksanakan Pada waktu itu Dan Dikenal Sebagai Sumpah Pemuda Penerapan Keputusan Kongres Pemuda Yang ke-2 Yakni Menyelenggarakan Pertemuan Pada Tanggal 24 April 1929 Diketuk Indonesia Cuk Gevo Yang Dilakukan Fusi Seluruh Organisasi Pemuda Dengan Nama Komisi Besar Indonesia Muda Selanjutnya Diselenggarakanlah Kongres Pada Tanggal 28 Desember 1930 Di Gedung Habib Projo Surakarta Yang memutuskan Organisasi Baru Yang Bernama Indonesia Muda Struktur Komisi Besar Indonesia Muda Ketua Kuncoro Purbo Pranoto Pakai Ketua Muhammad Yamin Penulis 1 Joe Supandi Penulis 2 Syahril Bendara 1 Asad Bendara 2 Suwanji Purwo Harjo Adilisasi 1 Akka Gani Administrasi 2 Muhammad Tamzil Pembantu GR Pantau Pembantu Suraji Nah ini Kondisi Beberapa Kondisi Saat ini Museum Sumpah Pemuda Jadi disini Adalah tempat Dilaksanakannya Sumpah Pemuda Pada Tahun 1928 Jadi Ruangannya Ada ruangan Tamu Ruangan Teras Depan Ruangan Pertemuan Yang bagian Depan Kemudian Halaman Bagian Belakang Juga Ditampilkan Diurama Tentang Sidang Saat W.R. Supratman Memainkan Musik Naku Indonesia Raya 3 Stanza Demikian Video Pembelajaran Kali ini Apabila Ada Kekurangan Saya Mohon Maaf Sampai Jumpa Dalam Video Pembelajaran Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh